Buaz TV, saluran televisi, satelit Anda Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kajian Islam Ilmiah Sampai istrinya itu suci Kemudian dia menahannya Kemudian Sampai istrinya itu suci Kemudian dia Setelah itu dia haid Kemudian dia suci kembali Maka apabila dia ingin menceraikannya Maka hendaknya dia menceraikannya dalam keadaan suci Sebelum dia menggaulinya Itulah iddah Yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam ayat tadi Artinya ketika seorang suami ingin menceraikan istrinya Maka hendaknya dia menceraikannya Ketika Dalam keadaan suci Artinya tidak dalam keadaan berhalangan Dan ketika dia belum menggaulinya Jadi misalkan Seorang istri Dia suci Atau ada seorang suami ingin menceraikan istrinya Sementara istrinya masih dalam keadaan haid Maka dia menunggunya Hingga istrinya ini dalam keadaan suci Nah apabila istrinya Telah suci Maka kalau memang dia betul-betul berdekat Untuk menceraikannya dengan berbagai macam pertimbangan Ya Setelah memohon petunjuk dari Allah Maka Dia menceraikannya Sebelum dia menggaulinya Tetapi jangan sampai ketika istrinya telah Haid Selesai Dia ingin menceraikan Tetapi sebelumnya Timbul keinginannya untuk Bersama dengan istrinya Maka dia menggaulinya Ternyata setelah itu terjadi masalah Dan dia menceraikannya Maka ini Talak yang tidak tepat Pada waktunya Apabila dia ingin menceraikannya Berarti dia harus menunggu istrinya haid dulu Kemudian Suci lagi Baru dia kemudian Menceraikannya Nah dalam kasus Ibn Umar Rasulullah perintahkan dia untuk Rujuk kembali Rujuk kembali bersama istrinya Kemudian tunggu istrinya suci dulu Ya Nah Ini khatul iman yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah SWT Salah satu hikmahnya adalah memang karena Sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa Palaka itu merupakan Pilihan atau jalan yang terakhir Agar betul-betul di atas pertimbangan yang matang Tidak Berdasarkan reaksi atau sikap spontan Jadi Ketika seorang suami dalam keadaan marah Begitu dia menceraikan istrinya Sebagai sikap spontan darinya Dia kembali berpikir Ini waktunya sudah pas atau belum Kalau tidak pas dia kemudian menarik kembali keinginannya Dia menunggu Dan terkadang dalam masa itu Ternyata Dia kembali memiliki pertimbangan Untuk tidak melanjutkan apa yang dia ucapkan Karena boleh jadi kebanyakan Daripada Ucapan-ucapan yang keluar Itu adalah sebagai sebuah reaksi spontan Dari sifat Amarah Atau sebuah pertengkaran Atau hal-hal yang Atau hal yang lain Maksudnya adalah Biasanya kasus-kasus yang banyak Yang banyak terjadi Seperti itu Ya Allah Ta'ala Ta'ala alam Baik Jadi ini yang pertama Ikhwata liman ya Jadi kalau Misalkan ternyata Setelah melalui berbagai macam Mediasi Setelah melalui berbagai macam cara Tidak mendapatkan titik temu Perjalanan rumah tangga Ternyata Menghasilkan motorat yang jauh Lebih banyak ketimbang masalahat yang didapatkan Baik pada rumah tangga itu sendiri Maupun pada anak-anak Maka Perceraian merupakan solusi Yang menjadi jalan keluar Tetapi hendaknya seorang suami Ketika dia akan menceraikan istrinya Dia mempertimbangkan waktunya Inilah yang dinamakan dengan Tolak sunnah Yaitu menceraikan sesuai dengan Petunjuk Rasulullah SAW Baik Yang kedua Kata beliau Hendaknya dia Mencukupkan pada Talak satu Agar Dia bisa merujuknya kembali Apabila terdapat penyesalan Pada dirinya Apa maknanya Jadi hendaknya dia menceraikan Dengan talak satu Karena disana Terkadang Ada seorang suami yang Ketika dia marah Dia mengatakan Saya talak tiga kamu Nah itu Dia langsung mengucapkan Saya talak tiga Meskipun Meskipun Disana Ada perbedaan pendapat Di kalangan para ulama Apakah Talak Sekaligus tiga kali Dalam satu majelis Itu dianggap sebagai Talak tiga atau talak Tetap talak satu Ini terjadi khilaf Di kalangan para ulama Tetapi tentu Lebih hati-hati Agar kita tidak Mengucapkannya Karena boleh jadi Pendapat yang benar adalah Jatuhnya talak tiga Apa perbedaannya Antara talak tiga Dengan talak satu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman At-tolakumar watan Tolak itu Dua kali Fa'imsakum bima'rufin Aw tasrihum Bi'isan Maka hendaknya dia Menahannya dengan Ma'ruf Atau melepaskannya Dengan cara yang Yang terbaik Maka tidak halal baginya Kata Allah Untuk menikahi istrinya Setelah itu Kalau setelah dua kali Maksudnya sudah talak tiga Tidak boleh seorang suami Menikahi istrinya Sampai istrinya itu Menikah kembali Dengan orang lain Dan orang lain itu Kemudian menceraikan istrinya Nah baru itu boleh Dia kemudian menikah lagi Dengan istrinya Tapi kalau dia sudah Talak tiga Ternyata dia menyesal Dia ingin kembali Tidak boleh Dia langsung Rujuk kepada istrinya Oleh karena itu Beliau mengatakan disini Hendaknya ketika mentalak Itu dengan Talak satu Ya Talak satu Agar Kenapa Agar ketika dia Memiliki penyesalan Dia bisa merujuknya Merujuknya kembali Ya Dia bisa merujuknya kembali Meskipun kita katakan bahwa Disana ada pendapat Para ulama juga yang mengatakan Bahwa meskipun dia mengucapkan Saya talak Saya talak Saya talak Tetapi Dalam satu majlis Tetap dianggap sebagai Tolak Roji Namun Disana ada juga pendapat Yang mengatakan Meskipun dalam satu majlis Juga tetap terhitung Sebagai talak Tiga Kenapa Karena Maksud daripada Sebuah redaksi itu Sesuai dengan niatnya Seorang Yang mengucapkan Ya kalau memang Dia berniat untuk Mentalak langsung Tiga istrinya Maka Jatuh talak tiga Bisa jadi jatuh talak Talak tiga Wallahu ta'ala Ta'ala Jadi tidak boleh Dia kembali Kalau talak roji Yaitu talak satu Dan talak dua Maka Boleh dia langsung Kembali kepada Istrinya Boleh dia langsung Kembali kepada Kepada Istrinya Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan janganlah Apa Mereka Apabila dia telah mengeluarkan Dia telah menceraikan istrinya Janganlah dia mengeluarkan Dari rumahnya Maksudnya apa Istrinya masih tetap memiliki Hak untuk tinggal di rumahnya Tidak boleh dia kemudian Menyuruh istrinya untuk keluar Dari rumah itu Artinya dia masih memiliki Mengatakan tiga kali suci Sebagian mengatakan Tiga kali haib Wallahu ta'ala Yang jelas Kisaran mungkin Tiga bulanan Kisaran mungkin Sekitar Tiga bulanan Kalau misalnya Di Haibnya dalam Setiap Bulan Maka dalam masa itu Tidak boleh dia Mengeluarkan istrinya Dia harus tetap bersama Dan kewajibannya Seperti biasa Kecuali Tidak boleh baginya Dia melakukan Hubungan Kecuali memang Dia niat untuk rujuk Ya Kalau dia untuk rujuk Maka Hubungan itulah Yang merupakan pertanda Rujuknya mereka kembali Salah satu hikmahnya adalah Kata para ulama Kenapa Tidak boleh langsung berpisah Agar Betul-betul Meskipun dia telah Menjatuhkan Talaknya Tetap Dia masih memiliki Kesempatan untuk Mempertimbangkan kembali Apakah Dia masih mau bersama Dari sini kita menunjukkan Bahwa Betul-betul Syariat ini menginginkan Rumah tangga itu Agar terus Bersama-sama Kecuali memang Sebagaimana yang kita katakan Tadi bahwasannya Ternyata Mudaratnya jauh lebih besar Daripada Daripada Mas Masalahatnya Jadi ini Kota liman Yang dirahmati Dan dimuliakan Oleh Allah SWT Kemudian yang ketiga Hendaknya dia bersifat Lembut Dalam perkara Perceraian Dengan memberikan Sesuatu Yang dengannya bisa menjadi Bekal bagi Bagi istrinya Untuk Apa Mengobati Kegoncangan jiwanya Karena wanita itu Ketika Dia diceraikan oleh suaminya Pasti jiwanya goncang Suami pun juga begitu Tetapi Kegoncangan Lebih istri itu Lebih dasyat Sehingga Sehingga sunnahnya Allah SWT Berfirman At-tolak Ma'ruwatan Fa'imsakum Bi-ma'ruf Autah Serihum Bi-ihsan Tolak itu dua kali Maksudnya Tolak roji Kalau mau Ya pertahankan Dengan ma'ruf Kalau mau Memang melepaskan Artinya menceraikan Maka ceraikan Dengan ihsan Coba lihat Menggunakan kata-kata Ihsan disana Dalam redaksi Superlatif Ya Artinya Dengan makna Yang lebih tinggi Daripada sekedar Hasan Hasan itu baik Ihsan itu diatasnya Yang lebih baik Ya Artinya Kondisi ketika Kita mempertahankan Itu disebutkan Dalam kondisi yang ma'ruf Artinya sesuai dengan syariat Cara-cara yang dikenali Cara-cara kebenaran Tidak boleh kita Mempertahankannya Berniat Memang untuk Memudol Memudolatkan Karena ini yang terjadi Di jaman jahilia dahulu Sehingga ayat ini Kemudian mengatur itu Jaman jahilia dahulu Mereka terkadang Ingin menyiksa Iksirinya Dengan cara apa Dengan cara mereka Menceraikannya dulu Ketika belum habis Masa iddanya Mereka rujuk kembali Ya Setelah itu Mereka menceraikan kembali Belum habis Masa iddanya Mereka rujuk kembali Begitu terus Tidak ada pembatasan Berapa kali rujuk Sehingga Istri merasa tersiksa Ditahan juga tidak Dilepas juga tidak Ya kan Ditahan tidak Dan dilepas juga tidak Ini cara mereka Sehingga Islam datang untuk Mengatur ini Oleh karena itu Allah berfirman Kalau memang mau dipertahankan Ya pertahankan Dengan cara yang ma'ruf Kalau memang Harus dilepaskan Dengan cara yang lebih baik Ihsan Di atasnya lagi Artinya Subhanallah Fakta yang terjadi Justru memang terbalik Ya Justru ketika terjadi perceraian Itu caranya Jauh lebih buruk Daripada mempertahankan Ini yang biasa Terjadi Ini yang biasa terjadi Oleh karena itu Sundanya adalah Hendaknya kita memberikan Sesuatu Dari harta yang kita miliki Ketika Seseorang telah bercerai Dengan Seorang suami telah bercerai Dengan istrinya Hendaknya dia memberikan Sesuatu Sebagai Pengobat hati Ya Jangan kemudian Langsung diambil semua Misalkan Istrinya Dia belikan mobil Dia Apa ya Belikan perhiasan Ketika bercerai Itu semua saya yang belikan Sini semua Diambil semua sama dia Kalau perlu Ini lagi satu mobil Ambil Ya Jadi Dianjurkannya Seperti itu ya Jadi dianjurkannya Seperti itu Ya Diriwatkan dari Hasan Atau Hussain Hassan bin Ali Radiyallahu ta'ala Anaknya Ali bin Abi Talib Bahasanya beliau telah menceraikan istrinya Kemudian beliau Memberikan kepada istrinya Mengirimkannya Kepada istrinya Berapa? Sepuluh ribu dirham Setelah dia menceraikan istrinya Maka istrinya mengatakan Mata'un qalilun Min habibin mufariqin Ya Harta Yang cukup Harta sedikit yang cukup ini Dari kekasih yang telah menceraikan aku Nah Istrinya mengatakan begitu Maksudnya mantan istrinya Yang telah dia ceraikan Mengatakan Ya Ada bekal sedikit Ya Dari suami yang telah menceraikan aku Jadi Ini yang terkadang mungkin Butuh banyak Pembelajaran dari Kita para rumah tangga ya Meskipun Begini Maksud saya Tidak ada diantara kita yang menginginkan perserahan Tetapi Ternyata Memang itu merupakan solusi yang terbaik terkadang Dimana kita tidak menemukan solusi Maka Hendaknya adab-adab seperti ini kita perhatikan Ya Tentunya Yang kita berikan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki Ya Kalau tidak ada yang bisa diberikan Ya Maka tahanlah diri dari Keburukan Itu sudah merupakan Pemberian yang baik Kalau memang tidak ada yang kita Kita miliki lagi Kita memberikan apa Rumah juga masih kontrak Ya Motor juga pinjam misalkan Ya Gaji juga Misalkan Serabutan Pekerjaan Apa yang kita memberikan Kalau kita ketika Kemudian istrinya menuntut cerai Kita ceraikan Maka ya Berikan senyuman mungkin ya Sebagai Tanda Kata Nabi SAW Senyum dihadapan saudara itu adalah Sedekah Baik Kemudian Selanjutnya yang keempat Kata beliau Hendaknya dia tidak menyebarkan Rahasia daripada istrinya Dalam hadith Direwet kelima muslim Kata Nabi SAW Sesungguhnya manusia yang paling buruk Di sisi Allah Kedudukannya pada hari kiamat Adalah seorang suami Yang kemudian Mencari-cari aib Dan kesalahan istrinya Dan demikian pula Sebaliknya istri pun Demikian terhadap suaminya Kemudian mereka menyebarkan Rahsianya tersebut Nah ini kita harus Sangat berhati-hati Memang Terkadang ya begini Maksudnya mungkin Di antara kita mungkin Pasti sudah Sedikit banyaknya Pernah merasakan Yang namanya Apa ya Perselisihan antara rumah tangga Itu kan pasti terjadi Antara suami dan istri Biasanya itu yang terjadi Sama-sama ingin menang Sama-sama ingin menjatuhkan Itu Hawa nafsu yang berbicara sebenarnya Bukan ingin kebenaran Ya Mungkin Bahasanya ingin kebenaran Tapi kebenaran yang dibungkus dengan Misi kemenangan Begitu Ya kebenaran yang dibungkus dengan Atau misi kemenangan yang dibungkus dengan kebenaran Mungkin di depannya dia mengatakan Seolah-olah ini ada sebuah kebenaran Tapi dibalik itu ada misi kemenangan Ingin menjatuhkan Kapan ini dibawa Dan kapan ini terbawa Sampai berujung pada perceraian Bisa jadi ini kemudian mencuat Saling menjatuhkan satu sama lain Ini yang terjadi yang banyak Di media sosial Saling kemudian Saling kemudian Mengungkap Rahsia-rahsia Yang tadinya tidak diketahui Menjadi diketahui Kita berlindung Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dan Ini juga nasihat bagi Saya sekali pribadi Dan bagi teman-teman sekalian Dengan era media sosial Seperti saat ini Terkadang Ada 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 seseorang Dia posting Didebat oleh istrinya Dalam bukti ingat Didebat oleh istrinya Padahal masih dalam satu rumah tangga Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari ini Ya Tidak selayak demikian Ya Ini khawatir iman yang dirahmati Dan dimulihakan oleh Allah Apalagi ketika sudah terjadi Terjadi perceraian Ada sebuah Apa ya Surita ladan Atau sebuah Kudua yang sangat baik Dari Disebutkan dari para salaf dahulu Dimana dilewatkan Anna ba'di solihin Annahu arada tolaka imraatihi Faqila lahu Mallari yuribuka minha Ada sebagian orang-orang soli dahulu Mereka hendak mencerahkan istrinya Baru hendak ini Baru rencana Baru menceraikan Kemudian Ada yang bertanya kepada dirinya Kenapa engkau hendak menceraikan istrinya Apa yang membuatmu Apa alasanmu Kenapa engkau mau menceraikan istrinya Apa yang dia katakan Al-Aqilullah Ya Seorang yang berakal Dia tidak Membuka rahasia Daripada rumah tangganya Jadi dia tidak Dia tidak menceritakan Kalau kita berakal Kita tidak menceritakan Oleh karena itu Allah mensifati Hunna libasul lakum Wa antum libasul lahun Ya Wanita itu adalah Pakaian bagi kalian Dan kalian itu adalah Pakaian Bagi istri kalian Apa fungsinya pakaian Salah satu diantara fungsi pakaian adalah Untuk menutupi Menutupi kekurangan Jadi ini Sebuah pesan yang sangat singkat mungkin Tetapi sangat bermakna Bagi saya pribadi Dan bagi teman-teman sekalian Bagi para pemirsa Sehebat apapun Pertengkaran yang terjadi Dalam rumah tangga Tetapi Cukuplah ini Hanya sebatas ruangan Tiga kali empat Ya kalau kamarnya Tiga kali empat Misalkan Atau dua kali tiga Jangan keluar Ya Jangan keluar Ya Sehebat apapun Pertengkaran yang terjadi Ya Maka permasalahan Di rumah tangga itu Jangan sampai keluar Bahkan pun Kalau masih bisa kita Menutupi dari Orang-orang yang terdekat Dengan kita Sekalipun juga Bahkan dengan orang sedara Bahkan dengan orang tua Maka tutupilah dia Ya Maka tutupilah dia Nah Kemudian disini Selanjutnya Ketika dia telah menceraikan Ternyata Qadrullah Mereka bercerai Kembali orang-orang Memang Kadang-kadang manusia ini Sifat kepo itu Memang tabiat ya Sifat kepo itu tabiat Saya kurang tahu juga Ini disebutkan Ini di zaman para Salaf loh ini Apalagi sekarang Begitu loh Ya Apalagi sekarang Nah ketika dia telah Menceraikannya Kemudian Dikatakan Mengapa kau menceraikan Istrimu Dia mengatakan Apa urusanku Dengan seorang wanita Yang bukan lagi Menjadi Menjadi bagian dari Artinya dia sudah orang lain Artinya dia sudah orang lain Ya urusannya Kenapa mesti saya lagi Ikut campur Ya ini suri tauladin yang sangat baik Bagaimana dia bisa Membedakan Ya Antara Permasalahan pribadinya Dengan Dengan permasalahan hak Ya ini kan berkaitan dengan Hak kehormatan Ini berkaitan dengan Hak Hak kehormatan Maka Ikhwat al-iman yang dirahmati Dan dimuliakan Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ini berkaitan dengan Hal-hal yang berkaitan dengan Tolak Oleh karena itu Memang Ya dibutuhkan Betul-betul Kelapangan dada dari diri kita Ya khususnya sebagai seorang suami Misalkan Jangan lantas ketika Dia Memberi nafkah kepada istrinya Ketika dia kemudian Membiayai kebutuhan rumah tangga Ketika memang terjadi Qadarullah terjadi perceraian Dia kemudian Bersifat arogan Ya Bersifat arogan dan bersifat egois Dia tidak memperhatikan lagi Hak-hak daripada istrinya Hendaknya tidak demikian Ya Hendaknya tidak Tidak demikian Jadi Islam ini mengajarkan kita untuk Bersikap adil Ya Bersikap adil dan Dan bersikap seimbang dalam Semua Semua keadaan kita Baik Ikhwat al-iman yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hendaknya ini menjadi Pelajaran bagi kita sekalian Ya Hendaknya ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita sekalian Bahwa Tidak ada diantara kita yang bisa Menghindari Yang namanya terjadinya pertikaian dan Persilisian di dalam rumah tangga Dan syaitan memang paling senang Untuk memisahkan seorang suami Dan seorang istri Kenapa demikiannya mas sekalian Karena rumah tangga ini merupakan Madrasa pertama Bagi pendidikan Penanaman Dan pembinaan seorang muslim Madrasa itu Yang pertama adalah rumah tangga Adalah ibu Ya Kapan terjadi perceraian Maka Suka atau tidak suka Ya Pasti Akan memberikan pengaruh kepada anak-anak Pasti itu Akan memberikan pengaruh kepada Kepada anak-anak Ya Oleh karena itu seorang Suami Ataupun seorang istri Hendaknya melihat permasalahan ini Dengan lebih Objektif Dalam menjalani Sebuah rumah tangga Bahwasannya ternyata disana Bukan hanya Berkenaan atau berkaitan Dengan sesuatu Yang merupakan hak Dan kewajiban mereka Tetapi ternyata Telah ada buah dari rumah tangga Yaitu amanah Yang harus mereka jaga bersama-sama Yaitu adalah Anak Ya Yaitu adalah anak Meskipun Bahwa hidayah itu Berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Apa Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan petunjuk kepada seseorang Tidak ada yang bisa menyesatkannya Demikian pula Kalau Allah menyesatkan Tidak ada yang bisa Memberikan petunjuk kepadanya Ya Para nabi pun Ternyata diantara mereka Ada yang anak-anaknya Tidak beriman Tetapi pun Di tengah keluarga-keluarga kufur Ternyata istri Fir'aun Dia berada di bawah Kepemimpinan Fir'aun yang Ya Volim Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan Ternyata dia bisa beriman kepada Allah Ya Tetapi Secara umum bahwa Ketika terjadi Permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga Biasanya itu mempengaruhi psikologis dan kejauhan anak Khususnya bagi rumah tangga-rumah tangga Yang tidak terbimbing dengan pendidikan agama yang baik Banyak kasus-kasus yang kita dapatkan Misalnya di Kalau kita berbicara tentang praktisi-praktisi pendidikan di sekolah-sekolah Ya biasanya Ya biasanya umumnya terkadang terjadinya masalah-masalah pada anak-anak Itu Umumnya karena Mereka broken home Ya Sehingga Mereka tidak memiliki Pijakan Perhatian Sehingga terkadang mereka Melakukan hal-hal Yang Terkadang bagi kita adalah hal-hal yang Sesuatu yang di luar Dari batas-batas Ya batas-batas Kebiasaan yang ma'ruf Baik ini khuat aliman yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Oleh karena itu kalau kita lihat adab-adabnya tadi Bagaimana Islam ini mengatur Sebelum dia mengucapkan talak Setelah dia Ketika dia akan mengucapkan talak Apa yang dia harus susahkan dengan waktunya Dan setelah dia mengucapkan talak pun Ternyata Masih diberikan kesempatan Kenapa? Karena memang Islam ini sangat mendorong Agar rumah tangga itu tetap utuh Ya Karena dalam keutuhan sebuah rumah tangga itu Disana ada kemasalahan yang sangat besar Kemasalahan yang sangat besar Pada pendidikan Generasi Oleh karena itu Ya Kalau kita berbicara generasi Maka generasi-generasi yang terbaik Adalah generasi-generasi yang lahir dari syariat Islam Sementara Di luar Islam Sekarang kalau kita lihat Budaya-budaya Dari luar sana Mereka terkadang Tidak menikahkan Ya tidak menikah hanya hidup Tapi tidak ada pernikahan diantara mereka Artinya tidak ada rumah tangga Hanya suka sama suka saja Kemudian tidak ada juga Perlakuan hukum kepada mereka Ya Negara kita alhamdulillah masih Lebih baik Meskipun tidak sempurna Seluruhnya Tetapi masih lebih baik dibandingkan Mereka masih diberikan Efek jerah kepada orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini Tetapi dengan negara luar sana Sudah diberikan kebebasan Sebebas-bebasnya Ini sangat mengerikan Apabila kebiasaan ini Diadopsi secara langsung oleh Kau muslimin Kita tidak tahu bagaimana Generasi-generasi ke depannya nanti Yang tidak terbimbing Di dalam rumah tangga Di dalam bingkai rumah tangga Oleh karena itu salah satu diantara misi-misi mereka musuh-musuh Allah adalah Bagaimana menghancurkan rumah tangga kaum-kaum muslimin Bagaimana bisa menghancurkan rumah tangga kaum-kaum muslimin Ini khuatan iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT Baik, ini berkenaan dengan talak dan tentunya kita berharap dan kita berdoa kepada Allah SWT Semoga Allah SWT memberikan keutuhan kepada rumah tangga kita dalam keadaan sakina mawada wa rahmah Hingga waktu yang ditetapkan oleh Allah SWT dimana kita harus kembali Dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang menjaga agama Allah SWT Sebagai anak-anak yang memperjuangkan agama Allah SWT Dan sebagai anak-anak yang menjadi cikal bakal penebar kebaikan dimanapun mereka berada Baik, selanjutnya Bagian yang kedua adalah adab pergaulan keluarga berkaitan dengan istri kepada suaminya Baik Direwatkan dari Abu Umamah Beliau mengatakan Jika seandainya diperbolehkan seseorang untuk sujud kepada orang lain Maka sungguh aku benar-benar akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya Karena agungnya hak daripada yang dimiliki oleh suaminya Hak yang dimiliki oleh suaminya Jadi hak suami itu sangat besar terhadap istri Jadi ini yang harus dipahami oleh seorang istri Kalau dia sudah mengahami ternyata hak suaminya itu sangat besar terhadap dirinya Maka dia akan berusaha untuk memperbaiki keberadaan dirinya Baik Di antara yang pertama adalah As-sitr wasyana Menjaga rahasia Dan juga bersifat amanah Menjaga kehormatan dirinya Menjaga juga kehormatan suaminya dan seterusnya Jadi wanita-wanita yang terbaik adalah wanita-wanita yang mampu Menjaga kehormatan dirinya Dan juga wanita-wanita yang mampu menjaga kehormatan suaminya Baik Kemudian yang kedua kata beliau adalah Al-Qona'ah Bersifat Qona'ah Menasa cukup Ya Oleh karena itu Para wanita di jaman para salaf dahulu Ya Apabila suami mereka keluar Dari rumahnya Mereka mengatakan kepada suaminya Iyaka wakasbal haram Jawilah Nafkah dari harta yang haram Mereka berpesan sama suaminya Kenapa? Kata mereka Kami ini mampu bersabar dengan kelaparan Tapi kami tidak mampu bersabar dengan dasyatnya api neraka Ya Jadi Bagaimana kita Coba kita analisa Perkataan ini mungkin tidak muncul Kecuali di orang-orang yang memiliki keyakinan yang Yang tunggu tentang akhirat Keimanan yang kuat Karena Kalau orang tidak memiliki keyakinan yang kuat Mungkin Faktanya akan berbanding terbalik Ya Perbuatan mereka menunjukkan Bahwa ternyata Mereka lebih mampu Mungkin Dalam pandangan mereka Dalam nisanul hal mereka Seakan-akan menunjukkan bahwasannya mereka lebih mampu bersabar dari api neraka Ketimbang dari rasa lapar Ya Kadang-kadang Sudah masuk Kita cukupkan pembahasan tentang hal ini pada Beberapa poin-poin yang telah kita sebutkan Mudah-mudahan Allah SWT memberikan karunia kepada kita dan keluarga kita Kebaikan Dan intinya adalah Seluruh kebaikan itu ada di tangan Allah SWT Maka Kita ini adalah orang yang sangat lemah Sehingga Doa itu merupakan senjata terakhir bagi Bagi kita sebagai orang-orang yang beriman Sehingga Kepada diri saya dan kepada Saudara-saudara saya dan kepada para pemirsa sekalian Jangan putus untuk banyak berdoa Kepada Allah SWT Bagi diri kita Bagi istri kita Keluarga kita Dan juga Bagi kaum muslimin secara umum Ketika kita berumah tangga Niatkanlah bahwasannya rumah tangga kita itu benar-benar Kita akan bersama dengan istri dan anak-anak kita di surga kelak Ya Kita harus Bisa bertekad Ya Bersama dengan istri dan anak-anak kita Hingga di surga kelak Kalau misalkan pun di dunia ini kita terjadi banyak permasalahan perbedaan Sabarkanlah diri kita Karena di surga itu tidak ada lagi seperti itu Ya Yang ada hanya Hanya kebahagiaan saja Kalau hari ini Kita melihat istri kita mungkin Ya Mungkin cukup lah Mungkin cukup lah Artinya Tidak Dari sisi fisik tidak seperti wanita-wanita yang lain Antum harus tahu bahwasannya Allah akan menggantikan dengan paras yang paling cantik Ketika Antum bersama-sama dia dengan di surga Antum mendapatkan kedekatan dengannya Antum telah mengenalinya ketika di dunia Dan Antum akan mendapatkan kecantikan wajahnya dia di akhir kelak Oleh karena itu orang-orang yang yakin dengan negeri akhirat Insya Allah mereka tidak akan pernah bosan dengan istri yang mereka miliki Karena mereka tahu ini hanyalah dunia Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan mereka semua di akhirat dengan sesuatu yang lebih baik Demikian hadha wa sallallahu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh Ayo kunjungi akun Youtube MuazTV Sahabat Muad dapat mengakses video kajian, tanya jawab, nasihat, dan konten-konten islami lainnya Membuatkan doa iftita, hukumnya sunnah Baik dalam sholat fardu atau dalam sholat wajib Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan centangnya Serta bagikan linknya ke keluarga dan sanak kerabat Barakallahu fikm Orang yang ahli sholat banyak Yang ahli puasa banyak Yang ahli bersedekah membaca Al-Quran Hafal Al-Quran banyak Orang yang setiap tahunnya menunaikan ibadah haji dan umrah banyak Orang yang ahli masjid Yang ahli tafakkur Yang ahli ilmu banyak Tetapi yang diterima amal ibadahnya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Innama yataqabbalu allahu minal muttaqin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya Menerima dari orang-orang yang bertakwa Dari sinilah Ali bin Abi Talib r.a Beliau mengatakan Kunu liqabulil amal Asyadda minkum ihtimaman minal amal Jadilah kalian Orang-orang Yang lebih memperhatikan Bagaimana amalan itu diterima Dibandingkan kalian beramal Meskipun sedikit Tetapi diterima oleh Allah Itu lebih-lebih baik Dibandingkan yang banyak Tetapi Allah jadikan Haba'an menzura Seperti debu yang berterbangan Owin penting sebelum bersedekah Sehingga sedekah kita Bukan sekedar mengeluarkan Tetapi sedekah yang apabila Dikeluarkan Luar biasa pahalanya Dan ini Kekhususan umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Beramal ringan Pahalanya besar Tidak ada umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Seperti ini Tetapi harus dibarengi dengan tadi Yaitu Memperhatikan kualitas Amal ibadah Apapun bentuknya Amal ibadah yang berkaitan dengan Tubuh Yang berkaitan dengan Ilmu Yang berkaitan dengan Hati Yang berkaitan dengan Harta Semua amal ibadah tersebut Harus benar-benar Diperhatikan kualitasnya Bukan sekedar beramal Dekat Bukan semua Demain Khudmin amwalihim Sadaqatan Tutahhiruhum Watuzakhihim Bihawasalli Alayhim Inna Salataka Sakanullahum Hos trud Berkaitan dengan ular Zakat adalah Murhan consigil Iman Merupakan bukti dari ketulusan keimanan Dan karena hati manusia itu terpola mencintai harta Sehingga kemudian sesuatu yang dicintai itu Tidak akan kita keluarkan, tidak akan kita berikan kepada orang lain Kecuali untuk mendapatkan sesuatu yang lebih kita cintai Jadi tidak mungkin kita memberikan sesuatu yang kita cintai kepada orang lain Kecuali manakala kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada sesuatu yang kita cintai itu Maka seorang mu'min, dia sebagaimana manusia lain, dia mencintai harta Sesungguhnya setiap orang pada hari kiamat kelak itu akan berada di bawah naungan Seorang mu'min pada hari atau pada padang mahar kelak Alhamdulillah Berzakat semakin mudah Manfaatkan layanan pundi zakat ICM Cukup buka aplikasi e-money Anda Lalu scan barcode pundi zakat ICM Masukkan jumlah nominal zakat harta Anda Dan lakukan transaksi Zakat Anda pun terbayarkan Atau Anda juga bisa melakukan via transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 74-000-74-447 Atas nama pundi zakat ICM Konfirmasi dan layanan konsultasi zakat di 0822-2501-1199 Berzakat semakin mudah Jangan anggap harta yang Allah berikan kepada orang kufar Adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka Jangan harta mereka Jangan keturunan mereka Orang-orang yang kufar tidak beriman kepada Allah Membuat kalian takjub Kenapa? Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu Dalam kehidupan dunia Melayang nyawa mereka Melayang ruh mereka dalam keadaan Bagaimana mungkin antum takjub kepada mereka Padahal Allah mengatakan kepada antum Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu Allah akan membuat hidup mereka sengsara dengan harta itu Karena mustahil Allah salah Mereka sedang menderita di dalam harta mereka yang sangat banyak itu Dan yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala Punya seribu satu cara untuk mengadab mereka dengan harta itu Dengan harta mereka yang melimpah ruh itu Kalau antum melihat orang yang tidak beriman kepada Allah Tidak beriman kepada Rasulnya Tidak beriman kepada Al-Quran Al-Karim Tidak menyambut seruan Allah Dan berada di atas selain agama Islam Dan tidak taat dan patuh kepada Allah Melihat mereka punya harta yang banyak Ucapkan kepadanya selamat menderita Jangan anggap harta yang Allah berikan kepada orang kufar Adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka Justru Allah mengatakan Allah ingin adab mereka dengan harta itu Dunia ini adalah medan ujian bagi setiap insan Tanpa melihat latar belakang dia kaya atau miskin Tanpa melihat latar belakang dia kafir ataukah muslim Jadi dunia ini adalah memang tempat Ujian dan medan Ujian untuk setiap manusia Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam surat Al-Anbiya Ayat 35 Kullu nafsin zaiqatul ma'u Kematian Itu akan menimpa Itu akan menimpa Setiap manusia Tanpa melihat rasu Tanpa melihat rasu Dan bahkan agama Wana belukum bisyari wal khairi fitnah Wana belukum bisyari wal khairi fitnah Terus menguji kamu Dengan keburukan Dengan kebaikan Kamu disini mencakupkan seluruhnya Seluruh manusia Tidak hanya dikhususkan orang-orang muslim semata Tapi semuanya Ini menjadi salah satu bukti Yang bahwasannya Manusia Tidaklah diciptakan di dunia ini Pasti akan mengalami berbagai Ujian dan musibah Karena ini adalah tempatnya Kalau seandainya kita tidak ingin Mendapatkan dan Menimpa kepada diri kita musibah Maka tunggulah yang ini sejenak Maka tunggulah yang ini sejenak Dan berusahalah kita Semaksimal mungkin Karena jannah itulah Tempatnya Kesemangan Kesemangan Selama-lamanya Tidak ada sedikitpun Ujian dan musibah yang akan menimpa Manusia di tempat yang mulia tersebut Program Orang Tua Asuh Cahaya Islam di Timur Indonesia Dukung program pendidikan untuk anak muslim Papua 40 santri siap menanti uluran tangan Anda Hanya dengan 1 juta rupiah per bulan Anda telah menjadi orang tua asuh bagi mereka Metodenya bisa jenis orang tua asuh mandiri Atau berserikat Walillahi mulkus samawati wal ardi Wallahu ala kulli syi'in Allah senantiasa menjaga beliau Saya dari Papua Barat Tepatnya di Pulau Bintuni Mengistikomahkan saya Untuk terus menuntut ilmu agama Dan juga saya ucapkan terima kasih Syukran jazakumullahu khairan Wabarakallahufikum Kepada seluruh donatur Dan terkhususnya Donatur Islamic Center Mus bin Jabal Kendari Atas Sebagian hartanya yang diberikan kepada kami Sehingga Kami bisa menuntut ilmu Di pondok pesantren Semoga Allah memberikan keberkahan Membalas dengan kebaikan Dan kelak menjadi amal jariah Sampai hari kiamat Amin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Mereka Marjal bahrain ya eltakyaan 對kyaan Baina Baresak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Alif Rahmi Tabiyar Saya berasal dari Perdalaman Kamundan Bintuni, Papua Barat Asal sekolah saya, boarding school of Baitul Arkom, Polinggona Kolaka, Sulawesi Tenggara Saya lulus pada tahun 2015, sekarang saya berada di Jakarta Kegiatan saya untuk sekarang ini, saya menjadi imam di salah satu masjid Masjid Nurul Yakin, Kebun Pala 1, Jakarta Pusat Kemudian, saya juga minta doanya kepada para asatir Juga asatirah InsyaAllah Di bulan ini Anggal 21, saya akan berangkat ke Sudan Untuk melanjutkan pendidikan di sana Saya mohon doanya Semoga dilancarkan Dimudahkan Tetap istiqomah Dan selalu dalam keberkahan Allah SWT Juga yang terakhir Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih Kepada Donatur Islamic Center Jazakumullahu khair Yang telah memberikan Peluasan rizkinya Semoga Allah SWT Membalas kebaikan donatur Dan menjadi Amal jariah Kelak di awmul akhir nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Adiman Bahu Saya dari Kalitami Distri Kemudan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Saya pernah sekolah Di Madrasa Aliyah Baitul Arpam Penunggono Sulawesi Tenggara Pada tahun 2013 Dan lulus 2016 Kemudian saya kuliah Di PT IK Pendidikan Tinggi Ilmu Al-Quran Di Jakarta Selatan Bisuda 2021 Dan Alhamdulillah Sekarang saya mengajar Sekaligus imam Di Masjid Al-Farah Pangkalan Marinir TNI Angkatan Laut Kota Biak Dan Saya juga mengucapkan Jezakum Allah Kepada seluruh donatur Terhusus Islami Sentir Muaz Bin Jabal Yang dengan keikhlasannya Para donatur Sehingga kami semua Terhusus anak-anak Papua Bisa seperti ini Mudah-mudahan Apa yang diberikan Menjadi Amar Jaliria Di hari kiamat nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk informasi lebih lanjut Kunjungi kantor pusat Islami Sentir Muaz Bin Jabal Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana Kota Kendari Sulawesi Tenggara Telepon dan WA 0852 8171 0906 Ambil kesempatannya Raih pahalanya Kabupaten Wakatobi Kabupaten Wakatobi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara Indonesia Kepulauan Wakatobi terdiri atas empat pulau yaitu Pulau Wangi-wangi yang menjadi letak ibu kota kabupaten Pulau Kaledupa Pulau Tomia dan Pulau Binongo Kepulauan Wakatobi dikenal dunia sebagai daerah yang memiliki keaneka ragaman bawah laut yang Masya Allah sangat indah Terbukti bahwa Kepulauan Wakatobi dijuluki sebagai salah satu destinasi wisata regional dan mancanegara yang patut untuk dikunjungi Untuk menuju ke Kepulauan Wakatobi melalui jalur laut dibutuhkan waktu tempuh selama sembilan jam jika berangkat dari Pelabuhan Kota Kendari menuju Pelabuhan Panggulu Belo Wangi-wangi Jika melalui jalur udara waktu tempuh yang dibutuhkan selama 45 menit dari Bandar Udara Halu Oleo Kota Kendari menuju Bandar Udara Matahora Wangi-wangi Menurut data statistik pemerintah Kabupaten Wakatobi khususnya di daerah Wangi menunjukkan bahwa mayoritas bahkan 100% penduduknya beragama Islam Kesadaran masyarakat yang kuat akan pentingnya sholat lima waktu Sifat religius itu terlihat dari keseharian masyarakat saat waktu sholat tiba Mereka terlihat antusias melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim Alhamdulillah pada tahun 2016 silam telah dilakukan peresmian Islamic Center Mu'ad Bin Jabal Cabang Wakatobi Harapannya bahwa dengan hadirnya Islamic Center Mu'ad Bin Jabal Cabang Wakatobi ini menjadi sarana untuk menyebabkan